Warga Jalan Angke Barat RT 04 RW 1 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Minggu malam digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang ditemukan di dalam sebuah kamar kontrakan dalam kondisi membusuk. Warga yang curiga dengan bau busuk membuka kamar korban yang terikat tali dari luar. Tubuh perempuan tersebut ditemukan dengan posisi terlentang tertutup karpet. Pertanyaan partai ikut saya ke itu cari bangkit ikut, tolong lalu buat buka-buka kapan gitu kan. Saya ikutin, saya buka kamar-kamar sipalat terutama kan. Waduh, para orang begitu kan bau. Gak ada teracakannya, nah yang punya rumah, motong apa Pak? Tali yang ada di santeran itu, di pintu-pintu. Jadi orang perempuan kata-kata begini tuh, saya lihat itu, waduh ini manusia indah-indah majun. Nah, keberanian itulah kita, langsung lapor ke. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi olah TKP. Diketahui identitas perempuan tersebut bernama Sumiti, warga Kebumen Jiwa Tengah, dan diduga sudah tewas lebih dari satu hari. Polisi masih mencari keberadaan suami almarhumah yang menghilang dari lokasi kejadian. Video amatir merekam sebuah kapal kayu tenggelam di perairan Tanjung Sembilang, Kecamatan Singkep Barat, Kepupatan Lingga, Kepulauan Riau, Minggu Siang. Tiga ABK menyelamatkan diri dengan naik di atas kapal yang sudah terbalik. Mereka diselamatkan kapal lain setelah mendapat laporan kapal muatan udang dan ikan itu tenggelam. Informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kebupatan Lingga, Hendry F. Rizal, mengatakan, kapal kayu bermuatan udang dan ikan mereka berangkat dari Pulau Mas, Kecamatan Kepulauan Posek, tujuan Desa Sungai Bulu, Kecamatan Singkep Barat, Kebupatan Lingga. Namun di tengah perjalanan, kapal diterjang gelombang tinggi sehingga bocor, dan air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Para nelayan di pesisir desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sudah seminggu tidak bisa melaut. Hal ini lantaran kondisi air laut yang keruh akibat pencemaran minyak di semanjang pesisir pantai. Pada minggu siang, pesisir pantai terlihat dipenuhi minyak hitam. Bahkan alat tangkap seperti jaring ikan, kelong, hingga perahu nelayan juga menjadi hitam. Air laut yang tercemar minyak ini langganan terjadi saat musim angin utara yang diduga dibuang oleh kapal tanker di laut perbatasan saat pencucian minyak kapal. Melayan berharap pemerintah setempat segeram bersihkan minyak hitam yang mencemari pesisir pantai tersebut agar nelayan bisa kembali melaut. Tim Liputan, CNN Indonesia.